Apa yang kamu rasain setelah mengikuti program training ini Bulan Komunikasi Ekoton dari Fahim? Mengetahui beberapa komunikasi lingkungan yang belum saya ketahui Saya juga mengetahui dari kayak popok itu nyebabin apa sih di sungai itu Kayak ikan-ikan makan mikroplastik dari popoknya itu Terus masuk ke dalam tubuh manusia Siapa lagi lingkungan tidak bisa bersuara ya Siapa lagi kalau yang bukan bersuara, kalau bukan kita sendiri ya Sekolah kita udah zero waste kayak kantin kita udah gak menggunakan plastik lagi Melainkan udah piring sama gelas Semoga kedepannya orang yang membuang limba Atau yang mendapat mencemari air dan lingkungan Itu semoga sadar atas perbuatannya Hai ekotoners Kembali lagi di podcast ekoton Podcast yang selalu ingin tahu kabar sungaimu hari ini Jadi ekoton ini ada program kayak di bulan ini tuh Bulan Komunikasi Ekoton Terus ada juga kayak festival ekoton Itu melalui seperti kampanye, edukasi, dan lain-lain Seperti itu Kebetulan aku mengundang tamu dari siswa Siswa mana nih? S.M.A.N. Satu Wiring Inanom S.M.A.N. Satu Wiring Inanom Boleh perkenalan gak? Namanya siapa? Nama saya Ambar Artanova dari S.M.A.N. Satu Wiring Inanom Nama saya Faiz Mola Naimazaki dari S.M.A.N. Satu Wiring Inanom Oke, Ambar sama Faiz ya Ngapain sih disini? Kita tadi ikut bulan komunikasi ekoton Oke, seperti apa itu? Boleh diceritain gak? Kita dapat ilmu-ilmu baru Seperti apa tuh? Komunikasi lingkungan Kayak memilah sampahnya gimana Tentang popok-popok juga gimana Sebelumnya udah dapet pelajaran Seperti itu gak di luar ekoton? Sebenarnya kalau saya pribadi Saya itu alumni SD Muhammadiyah Jadinya saya tahu tentang ekoton ini sebelum itu Oh udah tahu ekoton Dari SD Muhammadiyah Oh gitu Apa yang kamu rasain setelah mengikuti Apa program training ini? Bulan komunikasi ekoton dari Faiz Kalau saya dapat ilmu banyak Terus mengetahui beberapa komunikasi lingkungan Yang belum saya ketahui Seperti dampak dari pokok yang dibuang ke sungai Seperti fotol plastik dan lain-lain Kalau dari Ambar? Saya juga mengetahui dari kayak Popok itu nyebabin apa sih di sungai itu? Kayak ikan-ikan makan mikroplastik dari popoknya itu Terus masuk ke dalam tubuh manusia Oh Ambar tahu mikroplastik? Ya Apa sih mikroplastik itu? Itu mikroplastik itu butiran plastik yang sangat kecil banget Yang biasanya itu dimakan ikan Nah ikannya itu masuk ke dalam tubuh Kita kan sama aja kita makan mikroplastik yang kita buang sendiri ke sungai Jadi pencemaran melalui ikan ya Oke baik Terus Apa pelajaran yang kalian dapat ini kan Dari ekoton ini Berguna enggak? Maksudnya kalian bakalan Mempraktekan dari pelajaran yang sudah didapat dari ekoton gitu loh Ya pasti Kak kita akan mempraktekan Pertama dari diri kita sendiri ya pastinya Terus itu dari lingkup keluarga Terus teman-teman juga diajak gitu Dari ini Pak I sendiri Kalau dari saya Ya sama banyak manfaatnya Dan mengetahui kalau jika tidak ada komunikasi lingkungan Lingkungan bakalan berdampak Tercemar dan terus menerus Tanpa ada Seperti Tanpa ada seperti Kayak tanggapan dari warga yang menyepari Apalagi lingkungan tidak bisa bersuara ya Siapa lagi kalau yang bukan bersuara Kalau bukan kita sendiri ya Oke Jadi itu di ekoton sendiri itu Ada program kayak Sekolah Ekologis Nah sekolah ekologis itu Sekolah yang zero waste gitu loh Mengurangi sampah plastik Ya benar Mengurangi sampah plastik Nah kalau dari sekolah kamu sendiri gimana? Sekolah kita udah zero waste Kak Kayak kantin kita udah Nggak menggunakan plastik lagi Melainkan udah piring Sama gelas Gelas kaca ya Udah piring sekarang ya Berarti Kalau sekolah bawa bekal gitu? Apalagi kalau di sekolah Udah nggak pakai yang namanya Saset itu Jadi tanpa saset Gimana tuh berarti kantinnya? Ya kantinnya itu Kayak disediain nasi gitu ya Dibeli gitu Pak Oh berarti Tanpa menggunakan saset Berarti anti saset Sama sekali di kantinnya itu Iya Oke Harapanmu buat Kedepannya Dari pelajar yang udah didapat di ekoton apa? Semoga kita Dapat menerapkan Untuk diri kita sendiri Keluarga Kalau bisa juga menyebarkannya ya Sebanyak-banyaknya Kalau dari Faiz Semoga Kedepannya Orang yang membuang Limba Atau Membuang Yang mendapat Mencemari Air Dan lingkungan Itu Semoga sadar Atas perbuatannya Kalau boleh tahu Ini nggak sih Kak Dari lingkungan rumah kalian sendiri Ada pencemaran nggak? Kalau di lingkungan saya itu Banyaknya itu kayak Pembakaran limbah Oh pembakaran limbah Jadi kayak gimana itu? Boleh diceritain nggak? Ya kayak Sampah-sampah Kayak pampers Itu bukan lagi dibuang di sungai Melainkan dibakar gitu Lalu Yang dirasakan oleh Warga sekitar gimana? Mulai dari asapnya Itu sangat mengganggu Penafasan gitu Terus Dari tanah-tanahnya Kan juga ditimbun gitu ya Jadi Tanahnya juga tercemar Nggak ada tumbuhan-tumbuhan hidup Yang di sekitar itu Oh gitu Terus dari kamu sendiri gimana? Saya berkali-kali Udah memperingatkan Mulai dari keluarga saya sendiri Untuk tidak memakai popok Untuk bayi Lalu dari keluarga Udah menerapkan Atau masih Hanya mendengarkan? Kalau dari keluarga saya Udah mengurangi Penggunaan popok tersebut Wow Kalau dari Fahy sendiri nih Gimana? Lingkungan rumah Kalau dari lingkungan rumah saya Masih banyak orang yang Membuang popok Sama sampah ke sungai Dari kamu sendiri gimana? Untuk bersuara Untuk Keluarga sekitar itu Kalau dari saya sendiri Udah berkali-kali Berkomunikasi sama yang Membuang popok Itu Enggak dianggap Masih dihiraukan ya Gimana perasaan kamu? Mau gimana lagi sih? Miris ya Apalagi Sungai itu kan juga Aliran Kita kan juga butuh air kan ya Nah seru ya teman-teman Cerita dari Mbak Ambar sama Mas Fahy ini Tentang Lingkungan rumahnya Harapan Kedepannya Semoga Apa? Warga sekitar Mendengarkan Dari suara Mas Fahy Atau Mbak Ambar juga ya Dari warga sekitarnya Segitu sih Terima kasih Mbak Ambar Sama Mas Fahy Sudah meluangkan waktu Untuk podcast hari ini Cukup sekian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih